Memberikan makan ini, pekerjaan sosial ini, dikatakan bukan saja berbicara tentang mereka muslim ataupun non muslim. Maka ketika kita memberikan kepada muslim apakah boleh, maka secara hukum boleh. Karena dikatakan bagaimana seorang penzina. Ada seorang wanita dalam hadis Rasulullah SAW. Penzina yang memang pekerjaannya adalah penghasilan keuangannya, mencari ma'isahnya kehidupannya adalah dari melakukan hubungan seksual yang kemudian dia mendapatkan upah. Akan tetapi ketika dia berjalan, mendapatkan anjing yang dalam notabene bahwasannya anjing adalah hewan yang najis. Dan ketika kita terkena dari liurnya, maka kita harus menyemaknya. Tapi kemudian wanita ini mengambilkan air dengan sepatunya karena mendapatkan anjing yang kehausan. Dikatakan bahwasannya anjing ini memakan dari debu-debu sangking hausnya. Maka kemudian dia mengambilkan dengan rahmat kasih sayangnya, dia mengambil air dan memberikan minum pada anjing ini. Tetapi dikatakan ketika seorang penzina ini meninggal, maka kemudian kata Rasulullah dia masuk surga. Adanya kasih sayang kepada hewan yang najis. Dikatakan apalagi kemudian kepada manusia yang mereka adalah biarpun dalam kategori, mereka adalah non-muslim. Maka ketika kita memberikan, maka dia adalah termasuk berbuat baik kepada sesama manusia.